Rusia ternyata tak tinggal diam setelah dijatuhi berbagai sanksi oleh negara-negara Uni Eropa. Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini membalas dendam kepada Uni Eropa dengan berhenti memasok gas alam. Ancaman ini pun membuat negara Uni Eropa semakin khawatir, termasuk Perancis dan Jerman. Presiden Perancis Emmanuel Macron memperingatkan warganya agar bersiap menghadapi resesi akibat invasi Rusia ke Ukraina. Ancaman ini pun muncul setelah Rusia dikabarkan berhenti memasok gas alam untuk seluruh pasar Uni Eropa. Aksi ini disebut sebagai bentuk bawah dendam akibat diperlakukannya sanksi ekonomi yang membuat nilai mata uang Rusia rubel merosot drastis. Dikutip dari The Guardian, keberadaan Rusia di benua Eropa memang sangat penting. Hal ini lantaran negara yang dipimpin Vladimir Putin tersebut merupakan salah satu penyuplai gas alam terbesar di Eropa dengan memasok sekitar 40% gas per tahun. Jika nanti Rusia benar-benar menghentikan ekspor gas alamnya, tentu hal ini berimpas pada berkurangnya stok gas alam. Akibatnya akan terjadi kenaikan harga komoditas energi di daratan Eropa. Tak hanya itu, jika hal ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan dapat mengganggu rantai pasok global hingga berujung pada terjadinya inflasi. Menanggapi hal ini, Presiden Perancis mengimbau warganya untuk tidak panik dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Sementara itu, negara Eropa lain yakni Jerman juga telah bersiap menghadapi ancaman dari Putin. Pemerintah Jerman dikabarkan mulai mengganti penggunaan gas ke batu bara untuk memenuhi kebutuhan suplai listrik di wilayahnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck yang dikutip dari Yahoo Finance pada Rabu 2 Maret. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!